Zaitun, endaku! Zaitun, endekan! Kasih senyum walaupun udah ompong juga tetap aja cantik. Haleluya. GBKP pake istilah Zaitun buat orang yang lanjut usia. Di gereja tertentu namanya Rolex. Rogue Golden Age, representative of Christ's kingdom usia emas. Ada yang menyebut lansia. Gereja tertentu menyebutnya Kul. Komisi usia lanjut. Apapun istilahnya, bilang sama orang sebelah. Udah tua, bilang. Coba ikuti saya. Menjadi tua itu pasti. Menjadi tua itu pasti. Menjadi dewasa itu pilihan. Warisan terbesar kepada anak cucu kita ialah Yesus Kristus yang kita percaya. Pelihara kita sampai usia Zaitun. Amin. Zaitun kuat dan tegar karena kasih Tuhan. Siapa yang sudah pernah pergi ke Israel? Boleh angkat tangan? Wah cukup banyak ya. Di Taman Jetsemani ada delapan pohon saitun yang sampai sekarang masih kuat. Usianya lebih tua dari Tuhan Yesus. Kami melayani di berbagai kota, gereja macam-macam, di berbagai tempat, bahkan di beberapa negara. Keluhan anak-anak muda, wanita-wanita muda, selalu keluhannya tentang mertua. Terutama mertua perempuan. Karena anak mantu perempuan selalu kepahitan. Jadi kalau ada nenek-nenek di sini, iting dan kawan-kawan, kalau bikin anak mantu perempuan itu kepahitan, berarti itu Saitun yang belum dewasa. Coba bilang sama orang sebelah, aku udah dewasa. Pakai bahasa karo, aku udah dewasa. Amin? Kenapa banyak orang usia lanjut selalu jadi problem maker di rumah? Problem buat anak, buat mantu, buat cucu, buat pendeta, buat majelis. Kenapa? Karena sejak awal tidak tertanam dalam kebenaran firman, tidak tertanam di baik Allah. Masmur 22, untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kalafajar. Jadi Daud menggambarkan dirinya seperti sekor Rusa. Rusa itu lincah. Rusa itu, kalau dia haus, dia bisa mencari sumber air dengan cara yang luar biasa. Naik turun bukit. Dan dia jadi incaran binatang buas. Maka Rusa itu, kalau sudah dikejar binatang buas, dia segera masuk ke dalam sungai, ke air. Untuk apa? Menghilangkan jejak. Karena begitu masuk ke air, ini suara saya kerasin untuk mengimbangi telinga-telinga yang sudah memasuki usia-usia masih anak muda. Ada nenek satu di Manado, waktu ditanya, Nenek umur berapa? 95. Wih, hebat sekali. Apa rahasianya? Dia bilang, Nenek udah tuli. Loh, apa hubungannya? Nenek udah tuli. Jadi kalau Tuhan panggil, Nenek gak dengar. Aleluya. Jadi, perhatikan. Rusa itu, kalau dikejar binatang buas, dia masuk ke dalam sungai. Karena Rusa itu ciri khasnya baunya dicium oleh binatang buas. Begitu masuk ke sungai, baunya hilang. Berarti hilang jejak. Daud, Raja Daud, Daud ini kayaknya dia marga sembiring kali. Atau tarikan. Tarikan. Daud itu, Daud itu mau bilang begini, kalau hidup kita tertanam, tercelup ke dalam firman Allah, maka tidak ada satu pun kuasa yang bisa menghancurkan hidup kita. Maka orang-orang saitun itu, karena waktunya lebih banyak di rumah, nonton TV, nonton sinetron India, nonton itu, apa nih, drakor, akhirnya ribut sama cucu, karena rebutan remote control. Coba bilang sama sebelah, udah tua. Jangan ributan remote control. Tugas lansia atau saitun ialah, katakan, berdoa. Ulang-ulang, berdoa. Baca firman. Amin. Ada satu saitun ialah terkenal, namanya Susana Wesley. Susana Wesley ini, suaminya bernama Samuel. Anaknya 19 orang. Ini sejarah gereja abad 18. Ini perempuan melahirkan 19 kali. Waktu itu gak ada televisi, gak ada res cooker, gak ada mesin cuci, gak ada kompor gas, semua dilakukan dengan tangannya sendiri. Tapi setiap jam 10 pagi, dia masuk ke kamarnya, dia tulis di pintu kamarnya, don't be stuck. Jangan ganggu mama. Karena mama lagi berdoa. Dan apa yang terjadi, dua anaknya sangat terkenal, yaitu Charles Wesley, yang mengarang lagu-lagu rohani, yang memberkati seluruh dunia. Lalu anak yang satu lagi, John Wesley, penginjil yang sangat terkenal, memenangkan jutaan jiwa, bagi kemuliaan Tuhan. Jadi ada lagu di Manado. Siapa bilang Saitun, tidak berguna. Bangun pagi, berdoa, for anak cucu. Jadi bangun pagi berdoa, bukan cerawat. Baca firman. Amin? Supaya apa? Kuat, katakan kuat. Sebab Injil itu kekuatan Allah. Bilang, Injil kekuatan Allah. Roma pasal 1 ayat 16. Paulus bilang di kitab Korintus, sekalipun tubuh jasmani kami, lemah merosok, tapi jiwa kami, batin kami, terus mengalami pembaharuan alam Kristus. Amin. Jadi banyak keluarga baru problem sama mertua. Bukan karena uang. Karena kita beda. Dulu kita jalan kaki dari karo sampai di medan. sekarang 300 meter pun anak-anak mesti dijemput. Tinggal di kamar dia online, datang makanan. Dulu gak begitu. Mama saya udah meninggal umur 74 tahun. Tapi dia berdoa buat kami. Kami itu 8 orang. Dan saya bisa berkeliling dunia memberitakan firman. Karena doa seorang mama. Amin. Jadi itu pertama. Daud menggembarkan orang-orang seperti rusak. Yang cekatan. Dia tidak berharap orang tolong dia, tapi dia menolong dirinya. Dan dia selalu tercub ke dalam kebenaran firman Allah. Saya beberapa kali pelayanan di Amerika, di Kanada, di China. Itu saya lihat orang tua-tua seusia saya hitung di sini. Masih nyetir mobil sendiri. Masih ke pasar sendiri. Kenapa? Bukan karena obat-obatan. Tapi mereka sejak kecil dilatih untuk tidak membebani orang lain. Amin. Dan itu yang disebut dewasa. Makanya kata Saitun itu dia menggembarkan bukan hanya pohonnya, tapi tempat. Bukit Saitun terjadi dua peristiwa. Peristiwa pertama, Yesus menangis di atas bukit Saitun ketika melihat kota Yerusalem rusak. Yang kedua, di atas bukit Saitun, Yesus naik ke sorga. Berarti kata Saitun membuat GBKP mestinya menjadi sebuah idiom yang sang luar biasa. Coba lihat wajah kiri kanan bilang, kita Saitun. Coba, kita Saitun. Amin. Lihat Daud bilang begini. Alahku, alahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu Daud panggil Tuhan. Mengapa Tuhan meninggalkan dia? Tapi Saitun sekarang, anakku, anakku, cucuku, kenapa kamu tinggalkan nenek? Beda ini. Alahku, alahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan dia menolong aku. Raja Daud, raja yang berkuasa. Dia berkenan kepada Tuhan. Orang yang luar biasa. Kaya raya. Pasukan berkuda. Istana megah. Orang Ampem bilang, Daud sengada lawang. Tidak ada lawannya. Tapi dia tetap berseru kepada Tuhan. Katakan, berseru kepada Tuhan. Itu mesti ciri orang Saitun. Karena warisan buat anak cucu kita bisa binasa. Tanah bisa dijual. Emas bisa dijual. Rumah rusak dan bisa dijual. Tapi hubungan dengan Tuhan tidak dapat diperjual belikan. Itu hanya bisa diwariskan kepada anak cucu. bilang amin. Wow. Pentingnya Saitun itu. Jadi jangan main-main dengan Saitun. Bahasa lainnya lanjut usia. Karena mereka punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Jalan kaki berkilo-kilo meter. Masak sendiri. Tidak ada AC waktu itu. Sekarang semuanya serba gampang. Makanya generasi yang muncul sekarang generasi gampangan. Makan, klik aja online. Naik mobil, online. Sampai gereja pun online. Sambil buka Zoom tapi bisa nonton yang lain. Sambil buka Zoom tutup kamera dan makan. Ini mengerikan buat kita. Generasi yang hilang dari hadirat Tuhan. Saya berdoa supaya kita pulang dari sini. Mulailah. Terus kita melatih anak-anak kita. Cucu-cucu kita. Supaya mereka tetap punya koneksi dengan Tuhan. Amin. Perhatikan. Kenapa Daud merasa ditinggal Tuhan? Alahku, aku berseru-seru pada waktu siang. Tetapi yang kau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tapi tidak juga aku tenang. Siang malam Daud berseru. seolah-olah Tuhan tidak dengar. Sebenarnya bukan Tuhan tidak dengar. Sebenarnya Tuhan mau supaya kita bergantung sepenuhnya kepada dia. Amin. Kekristianan yang benar adalah kekristianan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu para Saitun jangan kira Tuhan tidak dengar seruan kita. Jangan kira Tuhan tidak pernah peduli dengan kita. Dia peduli. Nah perhatikan Daud sedang merepresentasi mewakili atau menggambarkan Yesus Kristus. Di mana? Di atas kayu salib. Di salib itu Yesus berseru. Eloi elei lama sabatani Bapak mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak tidak meninggalkan Yesus. Nama Daud bilang Allah meninggalkan dia Allah tidak mendengar seruan dia. Nih dengar saya terangkan. Daud itu manusia biasa. Seperti kita. Daud pernah bikin dosa. Dia minta ampun sama Tuhan dan Tuhan mengampuni dia. Bilang amin. Yesus tidak bikin dosa. Tapi Yesus mengambil alih dosa kita. Waktu dia disalib dan dia berseru. Elo lama sabatani mengapa kau meninggalkan aku? Sebenarnya Bapak tidak tinggalkan. Bapak hanya memalingkan wajah. ini lihat. Perhatikan ya. Yesus berseru Bapak palingkan wajah. Dia bukan tinggalkan. Tinggalkan itu pergi. Tapi Bapak memalingkan wajahnya. Kenapa? Karena dia jijik atas dosa yang ditanggungkan kepada Kristus. Karena dosa kita yang ditanggung kepada Yesus maka Bapak jijik. Katakan dosa itu menjijikan. Satu, dua, tiga. Dan Yesus sudah selesaikan itu dikayu salib. Itu sebabnya sesama Saitun dilarang saling gosip. Karena Yesus sudah selesaikan. Bila amin. Amin. Padahal Tuhan kau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenekmu yang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ayat 20 Belepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Ternyata Daud menyebut anjing sebagai salah satu musuh. Tapi kita gak usah bahas anjing. Karena di Karo itu B1. Oh di Toba yang B1. Perhatikan. Daud bilang sama Tuhan nenek nenek kami di Mesir engkau selamatkan. Mereka berseru Tuhan dengar mereka berseru Tuhan turun. Di Padang Gurung Tuhan mendengar Tuhan menjawab kebutuhan hampir 3 juta orang keluar dari Mesir. Tuhan pelihara pakai apa? Tiang awan. Tiang awan pada waktu siang itu AC berapa waktu itu untuk 3 juta orang. Pada waktu malam tiang api tiang api itu apa? Listrik berapuat daging burung puyuh bukan BPK repot nanti kalau masak BPK itu. Jadi semua kemudahan diberikan. Air keluar dari batu karang. Sudah begitu bangsa ini tetap keras kepala. Tidak tahu bersyukur penuh keluhan keluhan Tuhan Tuhan sudah kasih usia 60-70 masih mengeluh Tuhan bilang kenapa gue waktu itu umur 3 tahun aja aku ambil udah dikasih sampai 70 udah mau 80 masih mengeluh terus bukannya bersyukur karena tidak semua orang bisa sampai saitun amin jadi kita punya gaya hidup bersyukur karena Tuhan pelihara kita sampai hari kita bisa lihat anak cucu cicit itu penghormatan Tuhan yang luar biasa ingat Tuhan hormati kita dengan cara apa dia memberi umur panjang untuk menikmati anak cucu kita amin coba ikuti saya menjadi tua itu pasti tetapi menjadi dewasa itu pilihan jadi kita tiap hari mesti memilih bagaimana cara mengetahui kita dewasa yaitu menulis apa respons waktu hujan terima kasih Tuhan waktu panas bujur melala Tuhan waktu cucu anak-anak berkunjung haleluya mereka tidak berkunjung puji Tuhan karena mereka harus menghidupi keluarganya jadi Saitun tidak boleh cengeng amin katakan Saitun harus selalu berseru kepada Tuhan ingat berseru kepada Tuhan usia kita tidak di diskon tetap 70 tahun naik terus sampai 80 terus sampai 90 bukan supaya bumi ini penuh orang tapi Tuhan sedang mengajarkan kita untuk mewariskan Kristus bagi orang lain warisan terbesar bagi generasi baru bukan rumah karena orang tidak percaya Yesus juga punya rumah yang lebih mahal warisan buat anak cucu kita bukan mobil mewah karena orang tidak percaya Yesus juga punya mobil mewah warisan terbesar buat anak cucu bukan sawah ladang karena orang tidak percaya Yesus juga punya sawah ladang warisan terbesar kepada anak cucu kita ialah Yesus Kristus yang kita percaya penihara kita sampai usia Saitun beramain Saitun Saitun Endaku Saitun Endakan kasih senyum walaupun udah om om juga tetap aja cantik Haleluya saya lihat ini gak ada yang ngumpung karena gigi palsu semua Raja Daud mengeluh tetapi saat dia mengeluh saat itu juga dia menghibur dirinya pada ayat 2 dan 3 dia mengeluh tentang Tuhan kenapa dimanakah Tuhan Daud tidak ragu tidak takut ditinggal anak cucu tapi dia takut ditinggalkan Tuhan itu ketakutan dia itu keluhan dia tapi saat itu dia menghibur dirinya Tuhan itu bisa pelihara nenek moyangku bisa pelihara orang-orang Israel di Padang Guru berarti Tuhan yang sama dia juga pelihara aku dan seluruh keturunan amin keturunan Daud ialah Yesus Kristus Tuhan itulah sebabnya Saitun hari ini bersuka cita karena di tengah-tengah keterpurukan Tuhan tetap setia amin mungkin Saitun ada yang pernah merasa ditinggalkan yes karena anak-anak sudah pergi ke kota-kota lain mereka sudah membangun keluarga sudah punya anak sudah bekerja mungkin ada suami yang tinggal sendiri di rumah atau mungkin bapak sudah tidak ada mama sendiri di rumah seringkali kita merasa kesepian kita menunggu mereka datang kita tidak butuh 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 mereka karena kita punya uang pensiun ada kita punya dana sosial ada tapi orang yang merasa ditinggalkan karena tidak ada orang lain dengar saya beritahu Yesus kisih kristus kristus dia sama dulu sekarang dan sampai selama-lamanya amin dia meng cover kita ada yang punya asuransi baik ada yang punya tabungan baik tapi semuanya terbatas tapi Yesus kristus dia meng cover kita hati kita jiwa kita dan itulah warisan yang mesti dibagikan kepada orang lain itulah sebabnya saitun tetap kuat katakan kuat bukan fisiknya tapi imannya bilang amin dia tetap tegar di tengah masa sulit dia tidak takut dua tahun covid orang-orang yang beriman tidak takut kenapa Tuhan sudah penihara kita berpuluh-puluh tahun cuma covid saja jadi saya berdoa supaya ibadah padang retreat ini kita diingatkan kembali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita bilang amin persoalannya bukan di Tuhan persoalannya bagaimana cara kita berespons hujan bagaimana respons kita panas bagaimana respons kita anak-anak cucu-cucu kumpul bagaimana respons kita waktu mereka udah gak ada kita seorang diri respons kita dengar semua orang bisa tinggalkan kita tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita bilang amin itulah kekuatan saitun itu maka dengar kata saitun artinya pohon yang terkuat di muka bumi minyaknya dipakai untuk mengurapi raja-raja minyaknya juga untuk kesembuhan minyaknya untuk makanan yang sehat bukit saitun tempat Yesus menangis atas Yerusalem yang hancur tapi di bukit saitun itu tempat Yesus naik ke sorga maka ketika semua dengar kata saitun bersyukurlah saitun 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 enak kita amin wow katakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dia terus pelihara kita usia yang lanjut tanda pengasian Allah bagianku ialah mewariskan kristus buat anak cucu kasih senyum kiri kanan kasih senyum haleluya senyum 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 ringah senyum haleluya amin